waduh kayak burung gagak guys waduh gila ini kayak burung gagak dari jauh apa ini mas namanya ini namanya black sama terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton audrey king of the jungle circle of life atau siklus kehidupan ada yang kuat ada yang lemah ada yang dimangsa ada yang menyukai hari ini gue ada di salah satu penangkaran mulai katanya sih waduh yang terbesar di Indonesia ini bukan penangkaran di apartemen ya atau kos-kosan ini gede banget kayaknya sih kalau kita lihat dari footage-footage ini nah gue penasaran kalau di dalam ya terbesar apa penangkaran mulai yang terbesar di Indonesia kita langsung masuk ini di Graha MBRK yuk waduh halo mas kolis wah luar biasa wah ini sehat wah keren sekali ini tempatnya besar sekali saya lihat dari pesawat tadi ya aduh ini ngeri banget ini ini kayak kos-kosan buat mahasiswa kayaknya oh iya gede sekali jadi ini tempat ini luas berapa bang kolis luasnya ada mungkin sekitar setengah hektar kali ya belakang sana setengah hektar isinya murai batu murai khusus embrk itu murai batu ring kolis oh memang punya mas kolis nanti ya ini serem banget nih yuk kita masuk mas ya yuk magam kita lihat wah ini yang lantai satu ini lantai satu wah disini ada berapa murainya mas katanya terbesar di Indonesia kalau jumlah semuanya sih kurang lebih sekitar 1200 ya tapi kalau disini aja ada sekitar 450 pasang 450 pasang iya lah sisanya kemana mas berarti kan ada 900 tuh ada di rembang ada di belakang toko sana juga ada wah gila banyak mas 1200 murung kurang lebihnya lah lihat nih guys wah gila sih ini disini ada tiga lantai tiga lantai tiga lantai guys yang lantai dasar khusus kelas-kelas untuk lomba kelas lomba kelas atasnya lagi lantai dua untuk kelas-kelas ekor panjang ekor panjang oh berarti yang di bawah ini ekor pendek enggak ekor pendek karena untuk lomba kalau untuk yang atasnya kelas ekor panjang yang atasnya kelas warna warna sekarang udah ada yang warna-warni katanya nih murai batu gak cuman gak cor-gacoran ya kata body contest juga ada ada juga nah ini apa mas? kalau ini untuk mastering aja sih oh ini mastering isian apa ini mas? kenari oh kenari ini kenari guys ini albino bukan biasa ya biasa ya tapi putih ya oke kita penasaran murahnya seperti apa kayaknya banyak banget dan ngeri-ngeri banget coba kelas kontes dulu oke kita lihat yang mana mas yang bagus mas? boleh kita lihat mau yang model gimana ada model gimana ada model gimana ada serem banget nih pokoknya mau kelas apa untuk di murai batu itu semuanya ada di sini semuanya ada biasanya yang paling top kelas apa mas? kalau untuk top itu artinya top itu biasanya kategorinya beda-beda ya iya kelas lomba kelas ekor panjang kelas warna nah jadi kategori-kategori seperti itu yang lomba dulu mas? nah kalau yang lomba biasanya kategori kayak mulai dari isian isian pernah juara oke dan lain sebagainya yang pernah juara berarti ini kan banyak banget nih dibawah aja kayaknya udah ada 500 nih kayaknya pusing banget gak ada sih kalo lu lihat gak ada ya mungkin 100 ada lebih 100 tuh kan mau lihat salah satu coba kita lihat dari yang sini boleh ini boleh diganggu gak mas? yang mana yang boleh diganggu? gak apa-apa ini boleh diganggu ya waduh tuh guys ini serem banget tuh gede-gede ya mas ya kalau lomba seperti ini tuh nanti ada lagi yang kelas SOT ya nanti kasih tau yang di atas oke ini kelas lomba guys bedanya apa kelas lomba sama ekor panjang gitu? sebenernya untuk beda itu dari spesifikasinya begini ya hobi nah hobi ini kadang ada di kalangan di murai batu ini kelasnya untuk lomba atau kelasnya untuk hiasan oke atau hanya untuk sekedar hobi aja oke mungkin mencetak ekor panjang seperti itu atau mungkin juga pengen yang warna ya kan yang warna mungkin lebih mahal menurut mereka yang hobi warna yang ekor panjang menurut mereka lebih mahal yang mahal yang ekor panjang kayak gitu oh jadi tergantung segmen pasarnya masing-masing betul nah kalau yang di bawah paling mahal kira-kira indukan yang mana? yang mas kalau di sini standar paling 10 juta oh yang mana tuh? tapi kalau di atas bisa sampai 100-200 juta coba satu yang 10 juta mana mas? yang 10 juta kira-kira di bawah banyak yang 10 juta banyak muri sekali nih mau model apa ada nih tuh model apa ada nih kita lihat nih contoh-contoh ini tapi ini ngeri-ngeri banget guys gede-gede ya wah mas molis ini kan jantanan betina banyak ya ini gimana caranya kan mereka tuh teritorial banget guys kalau tau ya jadi murai jantan yang kurang dominan biasanya kalah tuh gak mau kawin lah kurang birahi kurang birahi pastikan kalau mau berbudidaya itu atau kalau mau breeding itu pastikan yang pertama satu usia usia nah dimana usia adalah menentukan gimana untuk produktifnya dia nah jadi kalau usia produktifitas itu di 8 bulan ke atas 8 bulan ke atas 8 bulan ke atas jadi 8 bulan ke atas baru bisa tapi gak kalah tuh sama jantan yang udah gede-gede oh enggak walaupun mau ukuran setahun 2 tahun gak masalah oh gak masalah jadi nanti kalau dia sudah ada birahi angkut sarang bertelur menetas nanti kita kasih tau dah ada anakannya yang di atasnya oke kita lihat nanti ya wah nih lihat guys ini tuh ini yang jantannya sebelah kanan yang gini ya nih udah klak 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 aja nih hello wah coba mereka ini udah di ada isiannya nih ada udah gacor gak ada udah gacor tapi nanti kalau mau yang super eksotik ada di atas ada di atas oke nih yang biasa-biasa udah kayak begini ayo kita naik ke atas oke lewat mana sini ya ini dia lantai 2 guys ini ngeri banget nih guys banyak banget wow setahun panen berapa banyak mas setahun disini menghasilkan 8 kali produksi aktif 8 kali produksi aktif ya jadi artinya produksi aktif itu dalam 1 tahun itu 8 kali putaran oke 8 kali putaran 1 indukan 1 indukan contoh seperti ini ya nah berarti kalau 8 kali indukannya ada 400 pasang berarti 400 telur x 8 ya kurang lebih mungkin kurang lebih begitu banyak banget nanti kita bisa lihat anak-anaknya disana iya 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 oh ini yang ekor panjang oh iya bener loh ini ekor pendek ini ekor pendek tapi udah panjang banget begini ekornya kalau kategori panjang itu yang ukurannya 30 cm oke kalau kayak gini standar di paling kurang lebih 20 cm tapi ini udah panjang banget mas pendek ini kategori pendek oke kita lihat yang panjang beneran ya kita lihat nanti ya oke guys ini aja cakep banget loh parah bukan main loh yang belas ini nih menurut gue top oh my god begitu semua ternyata waaaah ini memerak ini ini nah kalau model klas seperti ini ini bisa buat koleksian juga bisa buat lomba oh bisa ada lombanya juga iya jadi panjang-panjangan ekor panjang ekor bisa masuk kategori volume suara tema lagu nada semua juga bisa seperti itu ini kalau diadu sama yang lombaan di bawah bisa bisa iya bisa juga kira-kira menang mana mas nah kalau untuk kategori menang itu tergantung juri ya kan ada yang menilai sendiri iya 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 tapi mahal mana mas kalau untuk mahalan tetap kategori mahal ini karena ada silsilah keturunannya wah ini dari mana ini kalau ini indukannya dari AP oke Singapura punya Singapura wah jadi sebenarnya Indonesia tuh kan ini burung dari Indonesia ya mas kalau untuk murai batu itu Asia meliputi semua ada oh ada jadi sampai Thailand ada Thailand, Malaysia tapi Indonesia salah satu yang besar juga dong oh paling besar paling besar ya wah ini sih keren banget ya ini harus punya banget nih yang ekor panjang ya ini tuh cakep banget loh bukan main loh tuh liat kau langsung jantan waduh serem banget asyik waaaw Tauku kan mas ya, kalau murai batu ini denger suara jantan lain, dia biasanya bisa kanduh Betul, jadi kan sekian banyak ini kalau kita panggil, wah meruntah-meruntah semua Semuanya, tapi gak pernah ada masalah ya banyak jantan Oh tidak, karena kan kita walaupun berada depan ada rollingnya, ada tirainya Ini tirai fungsinya berarti ditutup semua Betul, kalau malem pun tertutup Jadi setiap hari benar-benar ditutup ya Ini kalau kita mau lihat aja dibuka gitu Betul, gitu guys, striknya, supaya mereka mau branding dan bagus ya Wah keren, ini salah satu yang bagus nih Kalau untuk deretan sini, kelas semuanya Kurang lebih begitu ya Ini ekor panjang lagi juga, super panjang Waduh buset dah ini, kaget gue Oh my God Bener ternyata ini panjang sekali Itu masih belum kurang panjang Belum kurang panjang Masih ada yang lebih ekstra panjang lagi Udah kayak ayam onagadori, panjang banget ini Itu kategorinya masih ikut standar Standar? Iya Standar itu Yang paling panjang mas Paling panjang ya Nah ini dia Nah ini dia, ini paling panjang ini Super ini Wah gila, gila, gila Gila Wah gila itu apa yang makin leto ukurnya guys Saking panjangnya ya Berarti ini ngawininnya dari yang panjang ketemu yang panjang Anak makin panjang Betul, jadi silsilah itu ketergantungan dari induk Nah kalau induknya panjang kali panjang Pasti akan terjadi panjang Panjang anaknya ya Betul Ini betinanya juga panjang loh sebenernya Ini panjang Wow, hello Wah gila, keren banget ya Parah Lebih panjang lagi? Ini ada lagi Ada lagi yang panjang Wah ini lebih tebal ya Ini sampai tepokin aja langsung bunyi Coba tepokin Tadi bunyi sempet sekali Gila, 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 gacauan Wah ini isiannya gila ini, oke Full, keren ini semua komplek Gila, nembak banget ya Barusan tuh Oh keren banget ini sih Low kill Oh my god, gila Ini gue anak muda Hobinya jadi kayak bapak-bapak gini nih Gara-gara ngeliat Tapi emang cakep banget sih Keren banget ini Oh my god Eh ini gelodoknya harus banyak ini mas Minimal ada dua lah Minimal dua Nah, jadi biar untuk tergantian Minimal dua guys Oke Kita lanjut lagi nih ya Di sebelah sini ada lagi Ekor panjang lagi Ekor panjang semua Oke ini sampai sebelah sini Jadi total ekor panjang seratusan juga Ekor panjang kurang lebih sekitarnya 300 pasang Emang lebih laku mas Enggak juga Ekor pendek pun juga banyak Banyak juga ya Jadi kita sebagai penangkar Mengikuti gaya kesukaan kicomanianya Ada yang suka ekor panjang Ada yang pendek Ada yang warna Nah, nanti kalau melihat warna Lebih eksotik-eksotik lagi Eh, kalau yang warna mas Bisa gak diadu sama ekor panjang gitu? Bisa Gacor-gacoran bisa Bisa Man, kalau di Indonesia ini Sekarang sudah ada Kelas warna ada Oke Kelas ekor panjang ada Kelas lomba untuk Kocian biasa ada Campuran juga ada Campuran Wah, susah banget ya ngelawannya Kalau campuran berarti ya Oke Karena gue sukanya yang memang Lebih eksotis dan warna-warni Kita harus lihat yang atas Oke Oke Yuk kita naik ini Paling ngeri nih sebenarnya nih Lewat mana mas? Lewat sini Lewat sini Ada yang kecil kan tadi 10 juta mas Apa yang lomba 10 juta Ekor panjang harganya Oke, saran berapa mas? Kalau untuk ekor panjang tersendiri Tergantung kapasitas panjangnya Oke Yang standardnya 30 cm 30 cm itu kurang lebih Satu pasang rata-rata Sampai 250 juta Satu, dua, tiga, empat, limas Ini berapa M yang ada di sini nih? Hei Gila mas Satu pasang 240 juta 240 juta Ekor panjangnya Itu tergantung silsilah ya Kan ada yang DDS Ada yang AP Ada AP Kalau kelasnya Kelas kayak Trah Red Devil Itu paling 35 juta Oh ada yang versi murahnya Tapi panjang juga Betul Panjang juga Kalau yang di sini Trah apa ini? Ini ada Trah RJ Yang Singapur tadi Singapur itu Ada AP Alampang AP, oke GDS David De Sousa AM Amir Arvelliah Yang paling mahal? Tiga-tiganya Tiga-tiga yang mahal 250 juta Dapet mau ngepusin Oke Yang ini kita masuk ke IKH Oh boy Apa itu? Apa itu IKH? IKH adalah Instalasi Karangtina Hewan Oke Instalasi Karangtina guys Jadi kalau mau Import, export Masuk sini dulu Atau mau luar kota Yang menggunakan Sat DN atau Sat RN Harus masuk sini Masuk sini Oke Morae batu itu belum dililungi kan? Belum Belum Jadi masih pembedanya banyak Tapi yang ngirim yang benar Harus pakai Sat DN Betul Wajib itu Wajib Oke Yuk guys Kita masuk Wow Langsung sunyi di sini ya Ini IKH kita Jadi ini burung-burung yang ini Sudah di Karangtina Nanti kalau misalkan Si pemiliknya sudah siap dikirimkan Nanti akan kita kirimkan Wah Betul Wah ini yang berbubu? Iya ini anak-anakan Atau regenerasi Regenerasi itu Betina-betina yang gak kita jual Artinya Kalau misalkan Kita kan butuh Kadang ada yang mabung Rontok bulu Kita ganti Jadi Apa namanya Oh jadi ini gak dijual? Oh enggak Yang ini yang dijual? Iya ini dijual semua Oke Oh ini karantina aja guys Jadi yang mabung-mabung Itu kayak ini Ini betina-betina ya Ini siapan-siapan semua Siapan-siapan nih guys Betina-betina ini Wah Makanannya ada yang khusus gak? Treatnya mah Kalau untuk makanan khusus Tersendiri Supaya bagus dan breeding terus Itu tergantung Sebenarnya sih kita Gini Kecuali burung sakit ya Kita tidak pernah menggunakan Obat-obatan Cuman kita menggunakan Secara alami Supaya burung tersebut Kita kembalikan Kayak di habitat Ya iya 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 Cakep ya Halo Kalau burung kicau Kicauannya mah harus Disiulin sebenarnya Gue kurang kenceng Siulan gue 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 nyiyul Masa gak ada suara Gak ada suara Asik banget ini Betina-betina guys Gokil banyak banget ya Ngurus Oke mas Kolis Kita mau cari yang paling mahal Dari yang mahal Yang dari atasnya ya Boleh Lantai tiga ya Lantai paling ekstrim Nanti kan Belum pernah ngeliat Cara memanen anak-anak Nanti kita kasih tau Cara memanennya seperti ini Oke siap Usia-usianya berapa Siap untuk dipanen Oke siap Siap Oke mas Oke Pak Didi Ambilin ya Ini yang ngurus berapa orang mas Disini Disini ada tiga 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 Satu orang ngurus berarti Tiga ratus ekor kurang lebih ya Nah kalau ini Untuk khusus-khusus kelas Oke saya tidak sabar Untuk melihat Yang mengerikan-mengerikan nih Kalau yang disini ini Basicnya Lantai tiga ini Khusus untuk warna Warna Artinya warna mulai dari Blorock Silver Silver Golden 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 Cappuccino Cappuccino Ada Cappuccino Panda Panda Terus Black Sama Black Sama Oke Untuk Black Sama ini Yang luar biasa Sama Panda Paling mahal Nanti kebetulan ini Pas Sampain kesini Spesial banget Golden nya juga Lagi nelor Lepas tiga Anakannya pun Golden semua Siap mas Ini Yang ini apa mas Kalau ini Blorock biasa Ini Blorock Blorock guys Lihat Bodi masih hitam ya Putih-putih masih dikit Tuh Ini juga Belum terlihat Blorock banget Wah Yang ini Yang ini Bos Yang ini Bos Ini serem banget Ini Ini di bawah Wah Sudah kayak Golden Pison Gila Tapi ini termasuknya Kategori biasa Oh biasa ini Nanti ada yang luar biasa Ini Blorock biasa Begini Cakep banget Blorock biasa Doang Oh my God Mahal gak mas Ini Kalau udah begini Standar Kayak gini Paling sekitaran 30 juta Oh masih standar 30 jutaan Ini guys Nice Kalau ini ekor panjang Ini Split Golden Apa itu Split Golden Split Golden itu Indukan jantannya Panjang Betinanya Golden Oh betinanya Golden Oh Berasa Split 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 ya Jantannya ekor panjang Kalau yang ini Supak kali ekor panjang Supak itu apa Mas Supak itu Dadanya putih Oh dadanya putih Oh iya bener Ini dadanya putih Dadanya putih Ini guys Dadanya putih guys Kali ekor panjang Berharap anaknya dadanya putih Ekornya panjang Iya Kalau Apa kita silangkan seperti ini Kita harapannya Warnanya putih Ekornya panjang Kan jarang tuh Harganya bisa naik mahal Oh iya bener Seperti itu Ini aja nih keliatannya AP Indukannya udah dari Mengerikan dulu sebenernya ya Yang ini blurok Wuuu Cakep yang ini Ini liat Berani banget lagi dia Sini nak Nanti ada yang lebih oke lagi Oh iya ya Oh ini indukannya blurok dua-duanya ya Ini blurok dua-duanya Ini untuk mencetak blurok Warna blurok Tapi saya suka yang tadi mas Itu ini banget ya Itu biasa Biasa justru ya Lebih keren lagi Oke oke Sampai aja udah gila banget itu Ini blurok Cakep juga nih Kalau yang Ini yang Golden Golden Nah ini yang hariku bilang Ada anaknya tiga Oh yang ini nih Kameranya bisa masuk sini gak? Bisa bisa Kamera Kamera Sini kamera Kita mau liat anakannya Guys Ini anakan golden Nah Itu dia anaknya keliatan gak? Hati-hati Hati-hati Itu anak itu tuh Ada berapa? Ada dalam satu Baru satu Soalnya di dalam Oh itu ada tiga Ada tiga ya Ada tiga ya Wah lucu banget Induknya golden ini Iya Oke Induknya golden Anaknya golden Anaknya golden juga guys Golden Wow Jadi golden sama biasa bedanya Gak jauh ya sebenarnya Gak jauh Cuman ada kategori perbedaan Split ya Kalau split itu istilahnya Keturunan Atau silsiran Jadi anaknya kayak gitu Iya 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 Nah untuk yang selanjutnya ini Wah ini gila banget Ini spesial yang sangat luar biasa Nah ini Ini kalau kameramen nanti kesini Dia malah Ini Nancet kesini Ini luar biasa banget ini Gila 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 Wah Hello big Wah Waduh gila 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 Barusan itu gila Wah gila Itu kalau sampean Ngomong gini Sambil ditepokin Nembak celili dong Nembak celili dong Wah Gila 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 Ayo 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 Masuk banget Masuk banget ini Gengkrak Wah Waduh Gila Sapa dong Sapa dong Wah Yes Waduh 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 Bagus ini Waduh Yang nyatan sih Top banget deh Waduh Waduh Tembak anak Adik Wah Ini mah mahal banget Ini pasti nih Itu Ini sering menang Bisa menang ini Iya Itu sering buat lomba Ini ya Itu jadi mempunyai Tiga kapital Warna dapat Warna dapat Buat lomba dapat Nah Terus Spesifikasi yang model Seperti ini kan jarang Barangnya saya cetak Anakannya Untuk dijual Anakannya Jadi Tidak jual Indunya Bener Iya doang Kecorunan Sayang lah Kalau jual ini Wah Ini gak cor banget Parah Parah Wah ini juga Gila ya Tapi ini Lebih mahalan Ini Kalau ini Namanya Lebih mahal lagi Lebih mahal lagi Nah Ini panda Warnanya kayak panda Yang bawah guys Bener-bener putihnya Udah menutupi kuningnya Wah ini juga Gacor banget Iya Waduh Waduh Nembaknya Gila Aduh gue suka banget Denger Nembak-nembak itu Gila Ini bagus banget Berapa mas panda Kalau panda ini Ukurannya Kurang lebih Sekitar 200 juta Ini 200 jutaan Guys Kalau ada Basic panda itu Beda ya Kalau bilang-bilang Kayak gitu Dia lebih mahal Tapi kalau yang kayak gini Dia lebih Murah Yang justru yang bilang-bilang Itu lebih mahal Ini Ini kalau disangka-sangka Lebih mahal Tapi Lebih murah Lebih cakep Iya Tapi Basicnya Beda Nah ini kan Belang-belang Ini kok bisa gini ya Tuh Oh my god Cakep banget Ini tipikal panda Yang Belorok Beda lagi sama Yang panda Belang-belang Panda Belang-belang Lebih mahal Lebih mahal Kalau yang ngebelorok Dia nyampur-nyampur Warnanya soalnya ya Tapi ini Murahnya juga ya Paling sekitar 150 juta Tetap mahal Tetap keren Tetap mahal Ini Tahun 8 kali Para anak 8 kali Untuk produksi Akit 140 juta Kali 8 Satu indukan Kalau yang ini Jarang sekali orang punya Waduh Ini Ini paling langka Katanya Ini paling langka Kita lihat Mureh batu Warnanya hitam Hitam Polos Melanistik Guys Waduh Gak agak Gawok Ini Kayak burung gagak Guys Waduh Gila Kayak burung gagak Dari jauh Apa ini mas Namanya Ini namanya Black Salma Black Salma Black Salma Ini Silsilahnya Dari Asal-usulnya Dari Filipin Untung Indonesia Sendiri Tidak ada Asal-usul Dari Filipin Karena di Indonesia Sudah banyak Yang membudidayatan Jadi ada Beberapa Orang Yang punya Selain di MBRK Disini Juga ada Jawa Tengah Di Jogja Juga ada Pahal juga ini mas Ya Lumayan Ratusan juga ya Ratusan Hebat sih Ini keren Pertama kali Gue lihat Dalam hidup gue Yang begini Lek sama ya Oh my god Wow Top Top Kalau yang ini Kerasakti Hah Kerasakti Kerasakti Artinya Palanya putih Waduh Palanya putih Palanya putih guys Palanya putih guys Palanya putih guys Tuh Palanya putih Badannya kuning ya Saatnya hitam Wah ini udah Makin nilai nih Jadi kalau kayak Warna gitu Yang dinilai berarti Keunikan warnanya ya Betul Jadi ada keunikan Apa makin langka Makin Makin langka Makin unik Makin langka Makin mahal pula Makin mahal pula guys Dari semua ini Yang paling langka Panda berarti Panda Albino 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 Kita kan punya Sepletannya Terus Black sama Golden sama Silver sama Itu langka langka Silver Silver Ada silver Coba lihat Silver Yang mana Silver sama Yang sebelah situ Sama itu berarti Dari Filipina Ya Betul Nah ini dia Oh ini Ini posisinya Lagi Ngeloloh Ngeloloh anak Oh iya Nah itu jantannya Lagi Lagi Dilolohin anaknya Oh itu silver Di lehernya Betul Warnanya silver Oh iya Cakep Ini silver Sama ikor panjang Iya Silver sama ikor panjang Nice Wow Keren Akan mas Ini Sebulan Berapa duit Mas Pakan Pakan Krik Wala Ngitung Kami Kalau Kiloan Si Sehari Mungkin Habis Sekitar 5 Kiloan Mungkin 5 Kilo Sampai 10 Kilo Iya Burungnya Hampir 1000 Yang kuat Sebelah Ada Nanti Kalau Pengen Lihat Cara Memanen Anak Anak Kita Lihat Oke Yuk Kita Lihat Panen Nek Sampai Yang Memanen Apa Pak Dudy Contohin Satu Ntar Sebenarnya Lebih Seru Sampean Kayaknya Oh iya Si Bener Si Seru Saya Langsung Saya Kasih Tahu Harganya Berapa Yang Yang Tahu Yang 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 Kita Panen Hari Ini Apa Nih Bang Kolis Yang Kita Panen Hari Ini Ada Trah Bahorok Bahorok Apa Bedanya Bahorok Bahorok Sama Blorok Kalau Blorok Itu Warna Bahorok Itu Asal Usul Daerah Oh Daerah Di Mana Di Sumatra Oh Di Indonesia Tetap Nah Ini Posisi Ada Di Dalam Itu Anaknya Susah Nanti Kalau Itu Kita Masuk Kita Ambil Oke Yang Panen Mau Sampai Bisa Langsung Diambil 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 Glorok Saya Mau Keluar Bisa Kalau Itu Mudah Saya Masuk Kedalam Kandang Murai Mahal Panen Oke Mari Kita Panen Guys Wah Kelas Pelan Pelan Gak Bapak Hai Burung Nah Itu Gloroknya Diambil Ini Rasanya Ada di Galang Kadang Murai Guys Halo Ini dia Glorok Yang itu Ada 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 Nah Itu Tinggal Diambil Sama Gloroknya Nah Diangkat Bisa Gimana Oh Ini Oke Oke Keluar Lagi Guys Di Oper Dulu Mungkin Di Oper Asik Gila Ini pintunya Boleh Liput Bang Ya Aduh Badan Gue Gedean Kayaknya Asik Seru Banget Ada Disini Panen 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 Seru Banget Ternyata Kita Lihat Anaknya Nah Masih Bahoro Ini Telurnya Kan Ada Dua Nah Ini Netes Cuma Satu Sayang Banget Kenapa Bisa Netes Cuma Satu Seperti Ini Ini Biasanya Ada Faktor Faktor Tertentu Oke Nah Faktor Yang Mengganggu Penetasan Seperti Ini Ini Karena Diburan Puasa Banyak Petasan Nah Kalau Banyak Petasan Dia Agak Stres Karena Posisi Di Tiga Lantai Jadi Dardir Dia Gak Ditetasan Wow Masih Kecil Ini Udah Boleh Di Ambil Lelah Udah Nggak Dilolo Lagi Ini Harus Dilolo Oh Sama Manusia Coba Tangannya Oh My Guys Guys Hi Hello Lucu banget Masih Dilolo Ini Ya Masih Dilolo Nanti Ini Kalau Usianya Sudah 20 hari Baru Dia Bisa Makan Sendiri Ini Udah Kelihatan Jantan Lelah Betina Kalau Untuk Jantan Betinanya Kayak Gini Rata Rata Jantan Oh Ini Jantan Yang Dibetaskan Kayak Gini Rata Rata Jantan Nah Kalau Yang Ini Kenapa Aku Bilang Jantan Telurnya Yang Ini Lonjong Seperti Ini Ini Mungkin Betina Ini Mungkin Betina Ini Gak Ditetaskan Calang Calang Guys Si Jantan Ini Yang Hebat Kamu Survive Kamu Bagus Lucu Banget Guys Tulian Kayak Alien Untuk Masih Lucu Banget Tuh Udah Dengarkan Saudara Saudara Lu Biar Mahal Gimana Tuh Udah Diajar Isian Dari Kecil Udah Banyak Harus Diisi Mantap Wah Keren Luar biasa Ini Tempat Mukil Sekali Nah Kayak Gini Caranya Dipindah Tempat Nah Dipindah Tempat Kesini Tuh Guys Ya Seperti Ini Terus Nah Ininya Dibalikin Lagi Ini Gak Gak Gisa Dibuang Kenapa Jadi Nanti Kalau Dibuang Dia Ngangkutin Lagi Kelamaan Jadi Produksinya Gak Bisa Delapan Kali Langsung Langsung Bertelur Lagi Langsung Bertelur Berarti Berarti Kalau Delapan Kali Setahun Sebulan Setengah Ya Hampir Dua Bulan Sekali Untuk Menelor Itu Masa Angkrem 12 Hari Untuk Penetasan Sampai Membesarkan Biasanya Membutuhkan 5 Sampai 7 Hari Sampai 7 Hari Kadang Ada Jedanya Kalau Dimasuk Inkubator Mungkin Bisa 12 Kali Bisa Sebulan Sekali Penetas Penetasan Pake Inkubator Ya Jadi Tiap Kalian Langsung Diambil Inkubator Nice Guys Ini tempat Luar Biasa Ini Pengalaman Yang Menarik Sekali Makasih Banget Mas Kolis Hari Ini Kita Belajar Banyak Karena Ini Yang Morph Yang Warna Ya Cakep Catep Dan Cantik Cantik Luar Biasa Ini Kalau Maju Gantangan Menang Menang Semua Kalau Mau Mas Kali Facebook Facebook Youtube 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 Graha Emberka Graha Emberka Disubscribe Instagram Instagram Graha Emberka Dicari Facebook Colis Rutianto Ingat Duit Harus Banyak Karena Ini Geri Itu 100 Juta 250 Juta Tapi Memang Harus Punya Banget Mantap Guys Oke Jangan lupa Like Comment Subscribe Makasih Mas Sukses Terus Oh Iya Jangan lupa Nonton King of the Jungle Di Trans TV Setiap hari Sabtu Jam 10 Pagi Adrekingofthejungle.com Dricingofthejungle.com You've been watching In the Exotic Let's Bye